Oke, halo everybody, welcome back to my channel, di Ule Channel Jadi konten gue kali ini, gue mau nge-review motor gue ini Modifikasinya apa aja yang udah gue ganti, dan fungsinya juga apa aja Jadi hasil modif ini harus ada pengaruhnya, jangan cuma variasi ya kan Oke, sekarang kita akan bahas dari bagian depannya dulu Gue juga akan spill harga-harganya, supaya bisa menjadi rekomendasi buat temen-temen semua Oke, kita bahas dari bagian depannya Ini visor, gue menggunakan warna clear Ini gue pesen dari bengkel pil, 68 motor Gue beli harganya Rp150.000 dengan ketebalan Ketebalan ini 3 mili, ya lumayan tebal lah, cukup tebal Terus untuk plat nomor, ini gue custom di bayaran ya Ini harganya Rp100.000 untuk depan dan belakang Jadi dia dicet, terus di-stickerin ulang Jadi lebih rapi aja Sekarang ke bagian bawah Kalau bagian bawah belum banyak perubahan Jadi gue cuma cet velg dengan warna gold Ini gue pake dari produknya Sapporo Dengan kode M60 Jadi warnanya tuh goldnya begini Selera sih ya, cuma gue lebih suka yang kayak gini Kalau dari bagian sini masih belum ada yang berubah juga Bannya ya, ban udah gue upgrade Ini ban depannya yang gue pake ukuran Rp120.000 per 70 Ini punyanya dari Maxis Victra Ini tuh gue beli harganya Rp750.000 depan dan belakang Nah kenapa gue upgrade ban menjadi lebih besar Karena menyesuaikan dari bodinya yang gambot ini Kayaknya kalau ban yang lebih upgrade di gedein tuh lebih Enak aja dilihat ya kan Jadi makanya gue milih untuk upgrade Jadi supaya lebih enak dilihat ya Oke Oh iya, tadi untuk cet Ini biayanya Rp100.000 Karena gue cuma beli satu kaleng Sama penis glossy-nya Satu kaleng juga Itu kurang lebih Rp100.000 Sebenernya gak sampe sih Cuma sama amplas segala macem Jadi segitu Dan gue nge-cet sendiri ini semua Terus disini juga gue udah pasang ecu juken Itu di plastikin Itu yang seri 5 plus racing turbo Gue beli harganya Rp1.500.000 Oke Sekarang kita masuk ke bagian kokpit ya Kokpit gue belum banyak sih perubahannya Itu ya Bagian kokpit Kita bahas dari Spion dulu nih Jadi Spion ini gue pake model Rizoma Circuit Ini bukan yang Ori Ini gue beli harganya Rp250.000 Gua senengnya Spion ini tuh simple aja Simple Terus juga ini dia ada Kayak apa ya Pelapis suara biru gitu Jadi kalo Kita lagi mengendarai Kena senter dari belakang tuh Gak terlalu silau Terus cantelan Nah ini cantelan barang nih Ini kalo gak ada ini Pengalaman gue repot banget sih Karena gue harus naro barang Dimana-mana Gantungin di setang Disini Bahkan disini Itu repot Ini gue beli harganya Rp35.000 Di online shop juga Oke Terus grip Hand gripnya pake domino Ini kemana gue beli karena terpaksa Nih gak sempet milih juga Jadi ceritanya gue abis gantiga spontan Terus hand gripnya ini gak sesuai Kalo pake standar tuh gak cocok Jadi mau gak mau gue beli Dan karena terpaksa Jadi gue beli yang apa adanya aja deh Yang ada disitu Intinya malam itu Hand grip gue bisa kepasang Akhirnya gue beli yang ini domino Ini harganya Rp35.000an Tapi lumayan enak sih Lengket juga Terus diganggamnya juga Enak Cuman mungkin keawetannya bedanya ya Kalo sama yang mahal-mahal ya Tuh ini udah mulai lengket-lengket Oke sekarang Ini Kemarin gue sempet nge-upgrade Gak spontan Jadi buat temen-temen yang Mau nge-upgrade Silahkan nonton konten gue tuh Pemasangannya gila Ribet banget Jadi disini gak spontannya gue pake KTC KTC itu harusnya kan pakenya 2 selang Nih Ini ada lubangnya nih Ini selang 1 Ini selang 2 nih Harusnya pake 2 Cuman karena Gue demi mempertahankan Selang standarnya Selang standarnya tuh Bedanya Kemarin udah gue bahas tuh Di konten gue sebelumnya Dia jadi ada pelapisnya Kayak plastik gitu Jadi lebih licin Maka gue mempertahankan Yang originalnya Supaya Tetap lancar ininya tuh Dan gue pake satu Karena yang bawah ini gak masuk Dan kemarin juga Udah gue emal ya Semuanya Jadi gue pastiin Pake satu pun Jangan sampai Membahayakan Atau nyangkut Dan kemarin juga udah gue review Hasil pemakaian dari Gas montan ini Selama seminggu Gak ada kendala Enak banget Malah lebih enak Daripada standar Yang menurut gue ya Jadi ini selang standar Ini gas montan dari KTC Terus switch Karena Gas bawaan dari Pecek ini Dia nyatu Nyatu dengan switch Lampu Stutter juga Hazard Jadi mau gak mau Gue ganti gas montan Switchnya gue harus Pasang lagi Ini dari aftermarketnya Gue beli di Di online Ini modelnya Model Xmax Tapi bukan punya Xmax Tapi model Xmax Karena apa Stutternya tuh disini Cuman gue gak fungsiin Disini gue fungsiinnya Tetep Kayak standar ya Ini Endling stop Ini Stutter ya Eh sorry Harusnya hazard kan Kalau standarnya Tapi disini gue fungsiin Buat starter Ini baru hazard Jadi tetep Kayak standarnya Ada Tiga Tiga apa namanya Tiga fungsi Dari switch sebelah kanan ini Endling stop Stutter Hazard Nah sekarang yang sebelah kirinya Ini adalah switch Buat aktifin dual band Dari BRT Jadi ini switch dual band Buat aktifin dual band Maksudnya dari BRT Karena Echo Racing 5 plus racing turbo Ini kan dual band Basicnya Dia kita Keunggulan tuh Bisa pake dua mode Atau sebutannya Dua core Jadi kalau off gini Artinya core 1 yang aktif Jadi kita punya settingan Satu Core 1 Tapi ketika kita touring Misalkan punya settingan yang berbeda Khusus touring Kita aktifin core 2 nya Gitu Jadi ini buat harian Ini buat touring Dan ini Udah gue setting Jadi satu ini buat harian gue Ini untuk touring Gitu Kurang lebih Jadi bagian cockpit Segitu Oh iya Ini juga kemana Yang ada kendala nih Tuh Ini kemana udah gue bahas Cara mengatasi Tutup Tanky yang mampet Ya kan Kita gak perlu ganti apa-apa Cuman kita papas Nah Banyak juga komentar Yang menyarankan tuh Pake karet Iya bener Pake karet bisa Jadi kalau itu Balik lagi caranya sih Masing-masing Cuman kalau gue Karetnya kan gue pake Di box nih Buat ganjil barang Jadi gue lebih Milih papas Dan papas ini tuh Bukan berarti merusak Coba diliat Gak ada rusaknya kok Gak ada rusaknya Masih tetep Kayak standar Cuman dia Gue papas Lebih halus aja Jadi dia lebih lancar nih Tuh Bermanfaat kan Jadi kalau ngisi bensin Tuh gak malu-maluin lagi tuh Buat temen-temen yang Pengen tau caranya Bisa simak video gue sebelumnya Ditonton dulu Oke kita lanjut lagi Cover radiator Nah cover radiator ini Gue pake Punyanya ARM Harganya itu Gue beli 90 ribuan Ini untuk covernya Untuk tutupnya Harganya 40 ribuan Cut Ini bracket caliver Ini gue beli harganya 30 ribuan Ini semuanya punya ARM Jadi supaya lebih serasi aja Nah terus Mudguardnya Ini gue pake Punya Hayadesu Karena Perbedaannya sama standar ya Dia tuh Hayadesu Lebih presisi Jadi bisa lebih Mencari kotoran ke dalam Tuh bisa diliat Kotorannya gak banyak-banyak Banget Karena dia bentuknya Lebih presisi Menyesuaikan dari bentuk ini Ini harganya 35 ribu Nah untuk nalpot Sebenernya tuh Nalpot gue pakenya Nalpot crash Cuman kebetulan aja Gue lagi pake Nalpot standar Jadi crash itu Gue beli harganya 1 juta 500 Cuman lagi gak gue pake Karena gue lagi Pengen Nalpot standar dulu Sekarang langsung ke shock Shock ini gue pake YSS G series plus Yang panjangnya itu 365 mili Sesuai dengan Panjang shock standarnya Jadi gue gak mau nyari Merek lain Bukan merek lain ya Ya maksudnya merek lain Tapi ketinggiannya tuh Beda sama standar ya Karena motor jadi lebih turun Gue kurang suka Jadi gue pengen Sesuai dengan Standarnya aja Ini dari bagian Cover filternya Ini gue beli yang udah Modif Ada tambahan Velocity nya Ini gue beli harganya 280 ribu Jadi Velocity ini cuman variasi Itu gak ada lubangnya Dia rapet Jadi udara tetep Melalui sini Karena motor rumah Masih standar kan Terus bagian CVT Nanti gue akan ulas Lebih detail Racikannya apa aja Tapi gue akan sebutin Nominalnya Dari bandah-bandah CVT gue ini CVT ini gue Cuman abis 850 ribuan Itu udah bagian Puli Belakang Roller Gitu Karena memang yang gue mainin Cuman itu Nanti akan gue bahas Lebih detail Untuk racikan CVT nya Gue businya Pake Ini Businya Breeze Yang serinya X-Line Jadi dia berbahan itu Silver Gitu Jadi supaya Lebih Bagus Pengapiannya Lebih sempurna Pembakarannya Cuman gue gak bisa gue tunjukin Karena ada di dalam kan Nah untuk lampu rem ini Gue modifikasi sendiri Jadi gue cuman Namain relay CR7 Itu gue beli harganya Rp15.000 Dan gue pasang sendiri Jadi kalo nge-rem Dia Lampu rem itu Berkedip Jadi supaya Lebih warning Buat mengendara belakangnya Kalo untuk silo nya Gak akan mengganggu ya Karena Dari keterangan cahaya Ini masih yang standarnya Cuman ada efek Kedip-kedip Jadi kalo silo sih Gak silo Jadi kurang lebih Seperti itu Hasil review Modifikasi motor gue ini Jadi total modifikasi ini Semua habisnya 9.565.000 Untuk update sementara ini Nah buat temen-temen yang masih penasaran Setiap update Gue selalu bikin kontennya Jadi bisa Liat di video gue Video yang sebelum-belumnya Oke Sejogok sekian konten gue kali ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar konten gue terus berkembang See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax